Intro Hai, Eranggelar disini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kalender, teori, dan parameter. Mungkin buat sebagian orang awam ya dengan alat ini, tapi nggak apa, saya akan menjelaskan secara sederhana. Yuk, kita lihat saja apa yang kita bahas hari ini. Yang pertama, apa itu alat kalender, fungsi dan tujuan, prinsip kerja alat kalender, parameter proses, dan kesimpulan. Langsung aja kita mulai videonya, cek disini. Secara pengertian umum, kalender adalah serangkaian proses akhir pada pembuatan kertas, kain, atau plastik, untuk menghasilkan permukaan yang memiliki ketebalan dan kehalusan yang seragam. Terdiri dari serangkaian mesin yang berbentuk roll atau silinder yang mempunyai lubang di dalamnya sebagai sarana sirkulasi udara panas. Ada pun tujuan proses ini adalah, yang pertama, meningkatkan kerataan dan ketebalan produk, dalam bahasa Inggrisnya caliper profile. Yang kedua, meningkatkan sifat permukaan baik itu dari cetak dan penampilan produk. Yang ketiga, meningkatkan kehalusan pada permukaan produk dan meningkatkan penyerapan tinta. Ada pun prinsip kerja proses ini, yakni, kertas masuk melewati nip yang dibentuk oleh dua roll atau lebih, di mana roll-roll tersebut saling menekan. Tekanan yang tercipta kita sebut dengan linear roll. Pada saat kertas masuk, ketebalan kertas bervariasi, sehingga sebagaimana tujuannya, kita menginginkan permukaan kertas dan ketebalan kertas yang rata, yang dibantu dengan gaya tekan pada masing-masing roll. Sehingga proses ini diharapkan sama dengan proses kita mencetrika baju. Pernah tahu kan cetrikaan baju? Nah, tekanan dan pemanasan ini akan memberikan efek deformasi. Apa itu deformasi? Jadi, yakni perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek karena penerapan gaya. Gaya yang kita gunakan adalah panas dan tekanan yang sudah disebutkan sebelumnya. Inilah akibat apabila deformasi telah terjadi. Yang pertama, shifting dan updation. Kertas melewati nip kalender material yang tebal, kemudian ditransfer ke daerah yang tipis, yang disebabkan oleh gaya tekan di permukaan atau plastisi surface. Efek ini meningkatkan orientasi. Ketika abrasi terjadi, fiber yang ada di permukaan akan diarahkan secara sejajar dengan permukaan kertas. Kemudian ada efek kompresi, di mana merupakan faktor yang utama di kalendering proses. Kertas bukanlah benda padat loh, tetapi banyak ruang di antara fiber. Pada kertasan kalender volume udara dia ada dalam sekitar 50%. Ketika kertas berada di kalender, tekanan yang ekstrim menekan daerah yang tebal, sehingga ruang di udara kepada kertas akan mengkompresi celah-celah kosong, sehingga kertas menjadi lebih tipis. Ada pun propertis pada kertas, yakni yang pertama komposisi kertas, yang kedua efek refining, yang ketiga suhu kertas, yang keempat moisture kertas. Mari kita bahas yang pertama, yakni komposisi kertas. Perubahan proportioning akan mempengaruhi mudah atau tidaknya kertas dikompres, Yang pertama, semakin banyak NBKP atau serat panjang, maka semakin susah kertas dikompres. Yang kedua, semakin banyak BCTMP, maka semakin susah juga kertas dikompres. Yang ketiga, semakin banyak brok, semakin mudah kertas dikompres. Selanjutnya ada efek refining. Refining adalah proses penggerusan atau menghaluskan secara mekanikal fiber atau serat. Kalian bisa cek di channel YouTube ini untuk proses refining ya, di situ banyak loh. Perubahan operational refining ini akan memengaruhi mudah tidaknya kertas dikompres. Semakin tinggi loading refining, semakin mudah kertas dikompres, karena fiber mengalami internal fibrilasi dan meningkatkannya jumlah fine. Yang kedua, semakin banyak sirkulasi flow refining, semakin mudah pula kertas dikompres, karena semakin banyak jumlah fine. Yang ketiga, efek suhu kertas. Kertas dengan suhu yang tinggi, maka fiber akan lebih lunak dan tidak elastis, sehingga kertas lebih memberikan efek terhadap proses kalendering. Itu sebabnya, semakin jauh kertas dari mesin kalender, maka semakin tinggi linear route yang dibutuhkan untuk menambah kualiti yang sama karena temperatur kertas menurun. Yang keempat, kotoran pada kertas, di mana kotoran ini akan mengalami efek dari kalender dan membuat tampak di kertas. Kalender tidak dapat meningkatkan kualitas kertas bila ada kotoran di kertas. Yang kelima, moisture. Moisture adalah kandungan air pada kertas. Moisture sangat penting sekali dalam proses kalendering. Bila kertas sangat kering, maka sifat kertas akan elastis, sehingga sulit di kalendering. Karena sifat benda yang elastis inilah, maka cenderung kembali ke seperti semula setelah melewati tekanan. Bila moisture, kertas lebih tinggi, maka sifat kertas lebih ke arah plastik, sehingga mudah untuk dikompres, di mana moisture mengisi ruang di antara fiber. Yang keenam, sizing. Sizing adalah pelapisan kertas dengan senyawa plastis agar pelapisan kertas menarik. Jumlah dan penyebaran surface sizing di permukaan kertas akan memberikan efek yang besar terhadap kalendering. Respon surface sizing terhadap proses kalendering kadang lebih besar daripada respon fiber. Sebelum kalender, permukaan kertas kasar, sehingga sinar dapat dipantulkan dan tidak beraturan. Setelah melewati kalender, permukaan kertas lebih licin dan memantulkan cahaya searah, sehingga penampilan brightness atau kecerahan kertas lebih tinggi. Hal inilah yang bisa kita gunakan apabila kita ingin memberikan efek pada kalender yang lebih baik dari properti kertas itu sendiri. Selain pada kertas yang sudah disebutkan sebelumnya, kalendering juga dipengaruhi oleh kinerja mesinnya tersebut. Ada pun faktor yang mempengaruhi proses kalendering adalah yang pertama, roll hardness atau kekerasan roll. Yang kedua, nip load. Yang ketiga, roll temperature. Dan yang ketiga, yang terakhir, kondisi roll surface. Pertama, roll hardness atau kekuatan pada roll. Pada hard nip, di mana material roll adalah steel atau besi, menghasilkan thickness kertas yang lebih seragam, di mana tekanan kalender roll pada bagian kertas yang lebih tebal akan tertekan lebih tinggi daripada bagian yang lebih tipis, karena tekanan terkonsentrasi di tempat yang lebih tebal. Akibatnya apa? Variasi BW atau basis weight yang tidak merata menjadi variasi density. Kelihatannya seperti burik atau bercap pada kertas. Selanjutnya, ada soft roll di mana material yang digunakan adalah rubber. Pada soft nip, soft soft roll ini mendistribusikan tekanan di nip lebih rata pada daerah yang tebal dan tipis pada kertas. Distribusi tekanan yang lebih rata menghasilkan density fiber yang lebih rata juga daripada kaliper, sehingga variasi basis weight terlihat sebagaimana variasi thickness. Ada lagi gabungan pada soft nip dan hard nip. Ini menghasilkan thickness yang lebih rata dan density yang lebih seragam. Biasanya, kombinasi hard dan soft ini memiliki dua nip yang berlawanan, sehingga kaliper dan density kertas dapat tercapai. Variable kedua, yakni nip load. Jika dilihat dari grafik, maka besarnya nip tidak sama sepanjang nip. Maka tekanan ke kertas tergantung dari rata-rata nip pressure. Rata-rata nip pressure dikali dengan waktu lamanya kertas melewati nip atau disebut resident time. Nah, hal ini ya, hal yang disebut dengan nip impulse. Jadi, semakin besar nip impulse, semakin rata ketebalan kertas yang dihasilkan dari proses calendaring. Semakin tinggi kecepatan mesin, maka semakin kecil nip impulse. Selain itu, bila roll dibuat dari material yang sama dan diameter yang sama, maka ketika ditekan akan mengalami perubahan secara elastical, membentuk bidang datar. Pada calendaring, steel roll atau hard roll lamanya kertas di dalam nip tergantung pada deformasi kertas. Tanpa deformasi ini, maka waktu kertas di nip akan sangat pendek dan maksimum. Tekanan akan sangat tinggi. Bila salah satu roll lebih lunak, maka roll yang lebih lunak akan mengalami perubahan mengikuti kelengkungan roll yang lebih keras. Perubahan kelengkungan ini membuat bertambahnya efektif nip area, tetapi menurunkan tekanan disebar nip. Bertambahnya nip area ini akan meningkatkan elastis atau efektivitas kerja di kalender baik. Yang ketiga adalah temperatur kertas. Meningkatnya suhu roll akan meningkatkan kehalusan pada kertas dan sedikit kerusakan jika dibandingkan meningkatkan tekanan pada nip. Roll yang dipanaskan menyebabkan fiber di permukaan kertas akan lebih bersifat plastik, sehingga fiber mudah dikompres dan bertahan sehingga smoothness akan naik. Variable terakhir, yakni kondisi permukaan roll. Variable yang tidak diinginkan pada kalender ketika terjadi replika permukaan yang cacat ke kertas. Beberapa replika tersebut sangat kecil yang perlu dianalisa dengan mikroskop. Cacat yang sekecil mungkin inilah dapat mempengaruhi daya cetak pada kertas, sedangkan cocat yang besar akan sangat mempengaruhi pengaruh atau pergantian oli pada mesin tersebut. Berikut adalah efek properties yang dihasilkan ketika proses kalender. Pertama, sifat kertas, smoothness. Efeknya meningkat. Namun, meningkatnya ini juga diikuti dengan naiknya loading, moisture, dan suhu. Kemudian, kaliper atau keterban kertas. Efek yang ditimbulkan oleh kalender yaitu turun. Namun, kertas lebih padat, penempelan tinta lebih baik. Strength. Strength kertas juga menurun apabila dikaliper. Nah, hal ini memang tidak bisa dihindari. Selanjutnya, ada porosity atau penyerapan kertas itu turun. Hal ini juga dapat menghindari terlalu banyaknya menyerap air sehingga daya cetak meningkat. Yang terakhir, brightness. Ini adalah efek yang mungkin atau tidak bisa terjadi karena pada proses kalender, drugspot mungkin terjadi pada moisture konten yang tinggi. Masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, kalender untuk menghasilkan permukaan yang memiliki ketebalan dan kehalusan yang seragam. Kedua, kalender dipengaruhi oleh profil kertas dan mesin kalender. Yang ketiga, kalender penting untuk meningkatkan smoothness, namun menurunkan kekuatan kertas. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video ini. Dan yang terakhir dari saya, stay hungry and stay foolish. Terima kasih.